Dan semuanya ini baut-bautnya sudah di Pro Bowl ya guys Kalau teman-teman tahu baut Pro Bowl itu harganya berapa Yang Ori loh ya, bukan yang KW-KW kan paling Rp 2.000-3.000 perak Kalau yang Ori itu pasti satunya bisa Rp 20.000-25.000 Jadi semua ini pasti harga bautnya bisa jutaan kalau abisnya Terus peleknya juga sudah diganti Pakai apa ini mas peleknya? Ini punya Jupiter mas Kemko Oh ini bukan velg untuk Satria IFU Melainkan untuk Jupiter mereknya BRT Kemko ya Berarti ini harus di custom biar bisa PNP kan? Iya, untuk harga velgnya sendiri mungkin Rp 900-1.000.000 ya mas Cuman karena di custom sampai Rp 1.500.000 Untuk bisa diaplikasikan ke Satria IFU Oh jadi harga peleknya ini kalau kita rubah Biar PNP ke Satria itu nggak sampai Rp 2.000.000 lah intinya ya mas Ini pakai BRT Kemko Warnanya keren sih ini warna Kayak semi doff juga ya mas Iya abu-abu Gitu tapi cakep Karena matching sama warna bodinya nih Mungkin untuk bagian depan udah segitu dulu Lanjut lagi ke bagian tengah nih guys Bagian tengah ini ada yang menarik Menariknya itu apa? Ini di bagian sini itu udah di custom Jadi ini pakai akrilik atau kaca mas? Ini kalau inian akrilik mas Ditutup sama plat besi Ditutup? Oh jadi bagian yang transparan ini pakai akrilik Ditambah plat besi untuk penutupnya Jadi ini mesinnya juga udah dicat Warna hitam doff ya mas? Ini powder coating Oh powder coating Jadi hitam itu ada seratnya mas Mungkin biar lebih awet ya Karena kan panas kan kalau jalan Dan di bagian blok tengahnya ini juga Boat probol semua guys Kalau kalian tahu Ini udah boat probol Nggak ada boat orinya lagi Ini bagian bloknya juga udah probol semua Ini kickstarternya pakai punya apa mas? Ninja mas Oh pakai punya ninja Ninja R kayaknya Nah mungkin kenapa dipakain kickstarter ninja? Karena mas Robby ini udah ngerubah posttapnya jadi underbond Jadi kalau kita ganti pakai posttap underbond itu kalau pakai kickstarter aslinya nggak bisa ya mas? Iya nyangkut Nyangkut pasti nabrak Jadi solusinya kita ganti punya ninja ini Sebenarnya kalau di pasaran itu ada yang variasi Harganya kurang lebih 125 ribu itu juga udah cukup sih Kalau pengen budget lebih ya pakai punya ninja juga nggak apa-apa Terus ini mas Ini tutup swing arm ya? Iya swing arm Ini pakai punya ninja juga mas Kalau satu Ini juga dilupa pakai punya ninja Karena punya FU itu aslinya plastik juang ya mas? Iya plastik warna hitam Warna hitam Jadi biar lebih manis aja guys Jadi chrome gini ya Dan posttapnya ini pakai merek high tech ya mas? Iya high tech Thailand Ini posttapnya ganti high tech Thailand Kayak ada tulisan produksinya ini 2013 Jadi udah lama Kira-kira harganya berapa mas? 6 Kalau kemarin tuh Saya kan belinya kan Sekalian sama Probo mas Kalau untuk underbondnya aja Kisaran 600 sampai 700 600 sampai 700 Hanya posttapnya di luar dari bot-bot Probo nya ya guys Sekitar segitu Dan kalau kalian mau yang lebih murah juga ada Yang lebih mahal juga ada ya Itu underbond Terus Apalagi ini mas? Oh kenal pot Kenal pot ini mas Robby pakai merek WRX guys Kan biasanya kalau merek WRX itu Banyak dipakai di motor-motor balap ya mas? Iya mas Nah Ini pakai merek WRX yang tipe apa mas Robby? Kalau ini saya Apa ya mas? Request ya Dalamatan request tuh Pipanya ini saya pakai WRX seri R2 Kayak saya pakai WRX seri R2 Supaya masih bisa Koncengan Kemarin Jadi nggak terlalu tinggi di motornya Sedangkan dari selensernya sendiri saya pakai WRX serinya R1 Jadi R1 Oh jadi pipanya itu pakai R2 Pipanya ya Sedangkan ini selensernya pakai R1 Iya Inglate 50 Inglate 50 Jadi kalau Inglate 50 itu biasanya pipanya itu bisa kita ganti-ganti guys Dan ini selensernya panjang selensernya berapa mas? Kurang lebih Kayaknya pendek 20 cm ya Kurang lebih 20 cm Panjang selensernya Kemudian Kita lanjut ke belakang mungkin ini mas Belakang sini Ini Nah kalau kalian juga ingin ganti pelak BRT Kemko itu belakangnya nggak ada cakramnya ya mas? Jadi cakram yang ore itu kita lepas Jadi jatuhnya ke tromol Dan ini juga custom ya mas? Iya custom Custom semua Karena nggak PNP toh Terus Ini variasi juga ya mas? Iya paharem Paharemnya juga variasi Jadi semua serba probol Dan Bannya mas? Yang saya lupa itu bannya ini kita pakai apa mas? FDR MP27 Oh Bannya itu pakai FDR MP27 depan belakang ya mas? Iya depan belakang Ukurannya? 90-80 mas Ukurannya 90 per 80 Depan belakang Jadi ini ban buat rotre sebenarnya soft compound Tapi kalau dipakaiin FU yang udah style-nya begini tuh kelihatan cakep dan enak kalau dibuat jalan-jalan nyore ya mas? Iya mas Terus Mungkin kalau sebelah kanan udah semua sih ya mas? Oh ini ada yang kelupaan nih mas? Ini tutup Olinya variasi juga mas? Iya variasi mas Hmm Polinya itu variasi selang remnya Eh selang ininya Pakai Punya UMA Racing ya mas Oke Sekarang kita lanjut ke sebelah kiri mungkin Sebelah kiri Nah sebelah kiri paling yang saya lihat sih yang udah dirubah itu dari gear belakangnya ini sudah dirubah pakai merek apa ini mas? Triple S Dirubah pakai merek triple S Rantainya juga Triple S ya mas? Iya triple S Kalau boleh tahu ini ukurannya berapa mas? Standar FU Oh ukurannya standar FU Kalau nggak salah itu standar FU itu yang depan girinya 14 yang belakang 43 kalau saya nggak salah ya kan? Dan ini tapi yang tipis kan mas berarti 415 ya? Iya 415 Soalnya kalau yang lebih tebal lebih gede itu 428 orinya Jadi ini lebih kecil lagi lebih tipis 415 Dan full stepnya sama Cuman di standar ini di standarnya juga di chrome Standar samping sama standar tengah Terus bautnya probol juga Terus sebelah sini sama Mesinya dan bautnya juga di probol Dan satu lagi shockbackernya yang lupa mungkin mas Ini shockbackernya pake apa mas? Rushing Boy mas Cuman ini yang nggak pake tabung Hmm Shockbackernya itu dadubah pakai merek racing boy yang tanpa tabung ya Sama mungkin ini keliatan banget sih mas di kamera Ini tuh apa mas fungsinya? Oh itu apa mas? Filter bensin Oh filter bensin Filter bensin Nah jadi motor ini tuh dikasih filter bensin dan dikasih kran bensin juga Karena katanya karburaturnya sering banjir kalau dibuka terus ya mas Jadi kalau posisi motor berhenti itu kerannya kita tutup guys Terus bagian sini mas Ini tutup apa ini mas? Stasioner kah atau apa? Iya itu yang manual mas Saya lupa yang manual Biar perantainya tuh bisa di setel Oh Jadi ini variasi juga Tapi merknya apa mas? Kalau beli tau Atau lupa? Universal ya Universal ya Nah ini tanky-nya Tanky bensin juga udah dicat Warna silver ya mas? Iya silver Warna silver Ini tutup bensinnya di krum mas? Iya di krum mas Oh ini tutup bensinnya juga udah di krum Terus bagian akinya pakai merek motobet Iya Ya pakai merek motobet Dan bagian sini baut-baut untuk bagel body itu udah diganti pro ball juga guys Jadi semuanya pro ball pokoknya Dan mungkin cukup sekian ya mas? Ya mungkin untuk bahas review semua variasi yang nempel di Satria ini cukup sekian Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya tentang bahas spek mesinnya ini Karena saya tahu ini udah gak standar sih mesinnya pasti Ya kan mas? Ini udah gak standar udah digarapan Eh udah digarap Udah digarap mesinnya Dan nanti saya sebutkan nama bengkelnya itu apa yang Ngerjain semua project motor ini dari 0 sampai selesai Mungkin tadi ada yang kurang ya guys Jadi kalau di total-total ini semuanya Tadi juga ada yang belum disebutkan sama saya Kayak karburator dan lain sebagainya Kalau di total semua jadi motor ini kurang lebih Sekitar 20 jutaan ya mas? Tadi saya hitung-hitung sama mas Ruby itu sekitar 20 jutaan Untuk semuanya dari variasi sampai kita ngerjain mesinnya ya mas? Itu 20 jutaan Itu hanya harga kisaran aja untuk harga barangnya Jadi belum termasuk jasa pasang, bongkar, segala macem ya Pasti lebih dari itulah Oke mungkin cukup sekian video ini Kalian bisa nonton video yang bahas tentang review speedometer tadi Di video sebelumnya Dan video selanjutnya ini akan kita bahas tentang spek mesin motor 1DFU Terima kasih mas Ruby untuk waktunya Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel Giri Second Speedometer Bye 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 Terima kasih telah menonton!